Banyaknya nelayan di Kuala Tungkal yang tidak melaut lantaran tidak ada bahan bakar mendapat tanggapan dari Bupati Tanja Barat Anwar Sadat. Dirinya meminta agar jangan ada oknum yang memanfaatkan bahan bakar untuk kepentingan sendiri dan menyusahkan nelayan. Sulitnya nelayan di Kuala Tungkal mendapatkan bahan bakar hingga banyak yang tidak melaut. Diduga lantaran pihak SBBN lebih banyak menjual kepada kapal troll yang bermesin besar. Sehingga jika BBM datang, pihak nelayan tidak kebahagiaan. Kondisi ini bahkan turut mendapat perhatian dari Bupati Tanjung Cabung Barat Anwar Sadat. Dirinya sangat menyayangkan kondisi ini. Dirinya menegaskan jangan ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengalirkan jatah solar nelayan untuk kapal besar selain kapal nelayan. Selain itu, Bupati menjelaskan pihak Pemkap juga telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina agar pasokan solar selalu tersedia dan dipastikan nantinya kelangkaan solar tidak terjadi kembali. Kita sudah meminta kepada pihak Pertamina untuk dapat mensupply betul-betul sampai ke nelayan. Dan memang kita tidak bisa juga memungkiri ada sebagian yang kurang bertanggung jawab, yang banyak mengalirkan ke hal-hal lain. Sehingga sebenarnya suplai minyak solar untuk petani nelayan kita sudah cukup. Kapasitannya juga cukup, nelayan kita sudah cukup. Nah, cuma memang ada yang sebagian yang tidak bertanggung jawab, mengalirkan ke tempat lain atau menjual ke tempat lain. Sehingga nelayan kita banyak yang dirugikan. Karena itu melalui kesempatan ini, saya ingin membawa kepada pelaku usaha atau yang memiliki form solar untuk menyalurkan ke nelayan. Karena hak nelayan itu, dan harganya juga harga nelayan. Jangan sampai nanti disalahgunakan oleh pihak POM-nya untuk mengalirkan ke tempat-tempat lain. Dengan demikian, ia pastikan persoalan kelangkaan bahan bakar solar ini tidak terjadi lagi. Bahkan harga solar bagi nelayan pun dijual sesuai standar harga nelayan.